Di seri ke-9 balap Formula E yang digelar di Jakarta, Mitch Evans sukses keluar sebagai yang tercepat dan mengalahkan pembalap dari tim DZT Cita, Jean-Eric Fern. Fern yang memulai balapan dari pole position pun harus puas di posisi kedua, sementara di urutan ketiga ditempati oleh Eduardo Mortara pembalap dari tim Rocket Ventry. Selain cuaca panas yang dianggap sebagai tantangan tersendiri, para pembalap ini juga menilai kondisi sirkuit di Ancol dan sambutan para penggemar otomotif di Jakarta sebagai suatu hal yang luar biasa. The first winner of the Jakarta E-Pri means a lot. The whole event's been great, the support is fantastic, the fans that come out, they're so passionate, the track layout's great, so I can't wait to come back next year. The weather for me, and I think for a lot of us, is difficult. I've been in cumulative conditions before, but when you're driving, it's, you know, obviously coping with a lot of stress and stuff, it takes a lot out of you, but we're just able to manage it, and very happy for that. Selain dihadiri Presiden Joko Widodo, Ajang Formula E yang berlangsung pada Sabtu 4 Juni kemarin ini, juga dihadiri oleh sejumlah tokoh politik. Salah satu momen jarang yang tertangkap adalah saat Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, dan Ketua DPR Puan Maharani duduk bersama. Mengutip dari CNN Indonesia.com, foto yang didokumentasikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin ini menunjukkan ketiganya menonton balapan mobil listrik itu di Royal Park Circuit, Jakarta International Iprick Circuit. Mereka hadir sejak balapan belum dimulai. Terlihat juga dalam foto, Ketua MPR Bambang Susatio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang duduk di sebelahnya. Pejabat lain yang juga menonton Formula E di lokasi tersebut adalah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Investasi Bahlila Hadalia, dan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia. Tim Liputan, CNN Indonesia.